Halo semua, balik lagi dengan gue Muzial Oke, jadi pada video kali ini teman-teman Gue bakal memberitahu ke kalian Mengenai HRD Di equipment Nah, misalkan Kalian tau kan ada banyak yang komen Kemarin mengenai HRD Di equipment itu tuh, gue bingung Gimana cara ngejelasinnya Karena intinya itu, misalkan Kalau seandainya HRD equipment kalian habis Jangan langsung di Jual ya teman-teman, jangan langsung dibuang Atau di destroy, atau dijual itu Jangan, jadi ini disini gue Ngejelasin sedikit tips Mengenai apa yang terjadi Apa yang harus kalian lakukan jika HRD weapon Yang bagus atau setidaknya Yang kalian umulkan Itu habis gitu Jadi caranya pertama itu, kalian ke refiner Nah, di refiner ini Kalian pergi ke bagian, klik yang Bagian menu paling bawah itu Nah, itu kan ada Refine sama reforge Kalau gak salah menu bawah tadi Nah, di bagian reforge itu Kalian bisa kayak semacam Memindah-mindahkan Stat yang ada gitu Misalkan di equipment Sebelah kiri gue ini Equipment untuk PvP ya teman-teman Tapi gue masih belum Fokus ke PvP Gue masih pengen Fokus ke bossing Jadi gue tinggal Pindahin aja Equipment dari yang HRD-nya Udah habis Yang mati Gue pindahin ke Equipment yang sampah gitu Equipment kayak jelas Di bagian sebelah kiri Nah, itu otomatis Tergantikan gitu Statnya kan teman-teman Nah, jadi setelah misalkan Nah, kalian bisa lihat sendiri Nah, kalau misalkan Apa? Statnya udah terganti Cara yang berikutnya adalah Kalian bakar Equipment-nya itu Daripada kalian membuang Jadi caranya yang kedua adalah Mending kalian bakar Nah, kalau kalian bakar ini Kalian bakalan dapat Kayak semacam titik-titik Yang dibawah itu hasilnya Nah, itu nanti Apa ya? Itu tuh sebenarnya Sama juga Kayak semacam Apa? Poin-poin-poin Untuk refiner juga Cuman Bedanya itu tuh Membuat Apa? Tas kalian itu Lebih ringan Karena misalkan Kalau untuk kalian Refining kan Apa ya? Istilahnya itu tuh Bakalan membuat Tas kalian Menjadi lebih berat kan Kalian bisa lihat Misalkan ya Tunggu Kalau gak salah Di bagian mana ya? Itu dia Bukan Desain bukan Material bukan Ini juga bukan Eku bukan Kalau Ini consumable ya Kalian bisa lihat ini Udah hasil pembakarannya ada Dan kalian lihat Di bagian smelting itu Nah, ini kalian bisa lihat Juga ada Fortunate Fire kan Nah, itu Kalian berarti Habis bakar tuh Kalian masih bisa Untuk pake buat refiner Nah, jadi habis bakar tadi kan Kalian udah bisa pake Buat refiner kan Nah, coba kalian lihat lagi Di bagian menu tas Kalau santanya kalian Bawa iron bow Itu weightnya itu 78 ya teman-teman Sedangkan kalau santanya Kalian bawa Lihat iron shield itu tuh Weightnya sampai 201 Tapi, setelah kalian Apa? Bakar gitu ya Setelah kalian Apa? Bakar ya istilahnya ya Nah, itu tuh Weightnya menjadi 1 Tapi, poin untuk Apa? Refining itu tuh Tetap sama gitu Misalkan kalau santanya Shieldnya itu tuh Kalian bakar Di situ 800 Walaupun Eh, di refining itu 800 Tapi, waktu pas kalian bakar Tetap hasilnya juga 800 Tapi, perbedaannya Membuat tas kalian lebih ringan Oke, itu aja tips Untuk video kali ini ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, share And, bye-bye Thanks for watching Terima kasih telah menonton!